Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya program Marriage Healing. Walaupun saya juga mengundang dari kelas Happy Parenting. Dan juga kelas intensif untuk olah nafas, olah hidup sehat. Kenapa? Karena kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kesehatan relasi. Sebenarnya ini khusus kelas untuk Happy Marriage. Yang merupakan gabungan Happy Marriage dan juga kebugaran seksual. Yang dulu sudah cukup lama camp bersama Mas Bunggung. Lalu ada olah nafas 21 hari dengan Mas Bunggung. Baru nyambung ke saya. Kalau saya mengingat apa yang disampaikan Dr. Debbie Mamahit yang dari Singapura. Dia orang manadut, dia punya klinik di Singapura. Dan seorang juga salah satu functional medicine yang mengajarkan kesembuhan holistik. Tapi di Singapura itu tidak sembarang orang bisa membuat klinik. Harus menurut dokter yang mendapat izin dari pemerintah. Yang menarik adalah dalam konsep functional medicine atau kesembuhan holistik, menurut Dr. Debbie juga salah satu pilarnya untuk sembuh sehat dan tidak kambuh-kambuh adalah kesehatan relasi. Nah, relasi yang paling panjang itu pernikahan. Kalau punya anak, menikah usia 30 misalnya. Berarti kita berinteraksi dengan lekat 30 tahun. Kongsi, nggak cocok, bisa bubar. Nah, kalau menikah, sampai kematian memisahkan, kecuali ya bubar pernikahannya, itu pun menimbulkan luka relasi yang juga tidak sembuh dengan perceraian. Perceraian akibat lukanya relasi, tapi setelah bercerai pun itu tidak menyelesaikan luka. Masih bisa membawa luka. Nah, itulah kenapa di dalam kelas kesembuhan pun, kesembuhan relasi itu penting. Nah, bagi kelas yang happy marriage, maka ini adalah sesi yang terakhir atau penutup. Bagi kelas intensif, baru mulai. Bagi kelas parenting, sudah ditutup kemarin dengan pembukaan lewat on-site. Tapi juga kalau ada acara seperti ini, demikian juga nanti yang kelas happy marriage. Begitu saya ada slot waktu, maka saya akan adakan juga untuk termasuk mengundang kelas happy marriage walaupun programnya secara jumlah modul sudah selesai. Tapi nanti masih ada beberapa materi yang saya belum sampaikan, jadi saya mau tambah lagi jumlah sesinya. Sekarang kita akan belajar, dan saya akan sampaikan mengenai pemulihan keluarga. Karena pernikahan juga bagian dari keluarga, maka malam hari ini, saya secara konteksnya atau materinya tidak hanya bicara keluarga, namun suami istri, tapi keluarga secara lebih luas. Hari-hari ini hari-hari yang bagi saya pribadi termasuk cukup khawatir. Kalau apalagi Indonesia, Asia, negara agamis, tapi sudah juga kena serangan dari LGBT, di mana di Eropa, di Amerika, di Australia, dan di beberapa negara lain, ini sudah menjadi hak asasi, menjadi hal yang wajar, bahkan kalau kita mengatakan itu dosa atau tidak baik, kita bisa dituntut. Tapi saya berbicara dalam konteks kelas intensif di Indonesia yang semuanya beragama, maka saya harus mengatakan bahwa menikah sesama jenis tentu bukan hal yang baik. Kalau mencintai, kita harus mencintai semua orang. Nah, di era seperti ini, di mana kalau saya misalnya mengambil data yang disampaikan Ibu Sinta, dari kesempatan holistik, dia bilang, Pak Nyerot, saya ini dulu setahun itu empat paling banyak kasus LGBT. Sekarang bulan bisa enam. Dulu setahun empat, sekarang sebulan bisa enam. Dua belas kali lipat. Di mana-mana anak-anak terlibat kasus LGBT. Nah, bagaimana caranya di era seperti ini kita memiliki keluarga yang kuat, pernikahan yang kuat. Pernikahan tentu menjadi media tumbuh kembang anak. Maka menjadi keluarga yang kuat adalah impian semua orang. Dan kalau saya, ya berani bersaksi, berani menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau mau lihat keluarga kuat, lihatlah keluarga kami. Karena mengajar matematika itu gampang. Dan matematika nggak perlu dihidupi. Tapi mengajar kesehatan, misalnya, saya sering bilang sama istri. Saya nggak boleh sakit. Kalau saya sakit, aku ke PAS Abdiar. Maka jahat, guru kesehatan sedang sakit. Tapi saya jadi guru kesehatan baru dua tahun. Menjadi guru keluarga sudah dari tahun 90. Waduh, lama banget. Tahun 95, saya sudah buka sekolah Play Group TK Happy All Ligid. Tahun 84, 83, saya sudah jadi guru sekolah minggu. Setelah 12 tahun jadi guru sekolah minggu, saya buka sekolahan tahun 95, dan mulai ngajar parenting. Baru tahun 2000-an, 98, mulai 98, mulai ngajar pernikahan. Maka saya tidak boleh punya keluarga, ada cacatnya, walaupun tentu tidak sempurna. Tapi saya berani berkata bahwa dari buku, 66 buku keluarga yang saya tulis, itulah yang kami hidupi, itu yang kami tulis, itu yang kami ajarkan. Karena itu, kalau saya tanya, Pak, jurnalnya mana? Daftar pustakanya apa? Referensinya apa? Referensinya adalah kehidupan saya. Kehidupan kami sekeluarga, itulah bukti dari pelajaran kami. Walaupun di buku-buku yang saya tulis, ya ada daftar pustakanya juga. Dalam kelas-kelas seperti ini, saya lebih menekankan pada value, nilai, konsep, cerita, kesaksian, tanya-jawab. Apa yang mau ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi yang aplikatif, masuk akal, bisa dilakukan. Untuk punya keluarga yang kuat. Keluarga kami dengan satu mantu di sini. Jujunya belum lahir waktu itu. Sekarang sudah empat bulan. Keluarga yang kuat itu, saya berikan istilah heavenly family. Keluarga di mana keluarga itu seperti sorga. Sorga kecil di bumi, di mana setiap orang mendapat penerimaan, merasakan kasih sayang, dan hidup bahagia. Dan apa inti dari keluarga sorgawi itu? Maka di dalamnya ada nilai-nilai. Kalau bicara nilai-nilai ini, menurut saya semua agama sama. Tidak ada agama yang mengeceritakan kejahatan, tapi cinta kasih. Nilai-nilai dalam keluarga, misalnya pengorbanan. kesiapan untuk saling menolong, tanggung jawab. Bisa dipercaya. Kalau ada kasih, maka akan ada kepercayaan. Kalau ada nilai-nilai, maka akan ada respect. Kalau orang mau berkorban, maka itu muncul karena komitmen, dan buat yang lain makin berkomitmen. Ketika ada keinginan untuk menolong, maka yang tercipta adalah relasi yang baik. Ketika ada tanggung jawab, itu muncul karena orang mengasihi Tuhan. Apapun agamanya, menurut saya nilai-nilai ini universal. Karena itu kita akan berbicara bagaimana keluarga yang kuat adalah keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, atau saya sebut heavenly family itu keluarga ku, sorgaku. Jangan sampai keluarga ku atau pernikahanku itu kayak neraka ku. Aduh, saya tinggal di neraka. Makanya kalau pagi-pagi, kalau bisa segera keluar rumah, lalu malam sampai aduh, gak usah pulang dulu dah, ngobrol dulu di kafe dulu, pergi sama teman dulu, dan nantuk tinggal belak tidur sampai di rumah. Gak ketemu setan satu itu. Nah, ini keluarga seperti neraka. Nah, sekarang saya bikin ilustrasi secara umum. Tuhan itu mestinya, apapun agamanya Bapak, Ibu, teman-teman, Tuhan itu kan maha hadir. Gak jauh di angkasa luar, di galaksi Andromeda, atau di Masakti, atau di Pluto, Mars. Ya, di sana ada juga. Karena Tuhan kemaha hadirannya, melampaui jagad raya, ada di alam semesta, tapi tentu juga di sebelah kita. Di ruangan di mana kita ada. Sekarang Zoom ini, ya di sebelah Bapak, sebelah Ibu, di atasnya, di bawahnya. Kalau dibilang Tuhan di atas, ke atas itu di mana ya? Kalau kita di Indonesia, ya kita lihat ke atas. Tapi kan bumi ini bulat. Jadi kalau ini bulat, atas sana. Tapi orang bumi yang sebelah sini, ya atas itu sana. Walaupun ada juga yang percaya bumi datar. Tapi di zaman sekarang, ya gak perlu dibahas lagi, karena pembuktiannya sangat lemah, walaupun logikanya, kalau disusun, ya bisa kayak masuk akal. Saya udah dengerin juga semua video-video dan pelajaran mengaitu bumi datar. Tapi saya memilih untuk percaya bahwa bumi itu bulat. Bahwa itu adalah sebuah fakta. Berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan mah hadir, kenapa? Kalau kita gak bisa denger suaranya. Ya harusnya bisa denger sih. Karena Tuhan kan bukan teologi, bukan konsep, bukan dogma. Kalau Tuhan itu pribadi yang hidup, ya mestinya kita bisa berbicara, karena kita ciptaannya. Masalahnya mungkin bahwa seperti radio. Di ruangan ini ada radio. Gelombang radionya ada, maksudnya gelombangnya. Tapi ya kita gak denger. Yang Anda denger suara saya. Karena Anda nyalakan aplikasi Zoom, maka yang Anda dengeran suara saya. Coba diganti. Matiin aja Pak Cirod ngomong apa sih ini. Ganti aplikasi radio. Ya setel sonora. Langsung. Jadi sebenarnya di udara ini ada suaranya, gelombangnya. Kenapa gak nyambung? Karena kita gak terkonek. Sama juga antara suami istri, atau saya bawa tarik ke atas dulu. Kenapa ya kita gak denger suara Tuhan? Yang gak nyambung. Kalau kita nyambung dengan Tuhan, roh kita nyambung, jiwa kita nyambung, tubuh kita nyambung, kehadirannya ada dalam tubuh kita, maksudnya tubuh kita sakit. Dan kalau kita ada Tuhan, dalam roh kita ada Tuhan, dalam hati kita ada Tuhan, dalam perasaan kita ada Tuhan, demikian juga di hati pasangan kita ada Tuhan. Maksudnya ngomong gak nyambung. Ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan emang roh kita ada roh Tuhan, tapi di jiwa kita, nah gimana? Perasaan kita adanya kepahitan, kecewa. Pikiran kita egois, cabul. Sementara yang satu kudus, gak nyambung. Suami istri bisa gak nyambung, karena memang tidak satu gelombang, tidak satu faktsy, dengan kata lain, istilah yang lain, tidak satu roh, walaupun rohnya sama. Bedanya itu kebanyakan beda jiwa, pikiran, perasaan kehendak. Kalau kita nyalakan aplikasi radio dalam gadget kita, lalu kita putar gelombangnya, pas kita denger gak radio Sonora, atau radio Metro FM, radio apalagi, headline, dan seterusnya. Sekarang kembali kepada tadi, saya bilang bagaimana dengan kita dengan Tuhan dulu. Kok kita gak nyambung? Kok kita gak denger suaranya? Kok kita gak merasakan kuasanya? Kok saya sakin alami kesembuhan? Jangan-jangan gelombang kita berbeda. Agama tentu banyak banget. Tapi kalau semua agama, saya ambil esensi yang sama, pasti ada yang beda. Jalan ke sorganya lewat mana? Nah itu agama pasti beda-beda. Tapi kalau yang sama, dari esensi, bahkan esensi Tuhan dari berbagai agama, ya semua agama Tuhan itu benar, gak ada Tuhan itu salah. Tuhan itu kudus, gak ada Tuhan itu najis. Tuhan itu kasih, gak ada Tuhan itu pembenci, misalnya. Maka kalau kita adalah seperti radio, atau kita seperti gadget, dan Tuhan itu mau kita umamakan seperti apa? Ya tentu bukan namanya ilustrasi, tentu gak malah seperti mengecilkan Tuhan, tapi kan hanya sebagai ilustrasi. Tuhan itu mau seperti Google, mau seperti internet, mau seperti Wi-Fi, gelombangnya ya tentu gak bisa tepat. Atau providernya, ya anggap aja namanya Tuhan itu mahadir, ya jadi satu. Ya Google-nya, ya providernya, ya Wi-Fi-nya, ya gelombangnya. Maka kalau gelombang Tuhan itu benar kudus dan kasih, maka kalau kita mau nyambung dengan Tuhan, ya kita harus samakan gelombangnya ini. Kalau gak benar, ya gelombangnya setan yang masuk. Kalau gak kudus tapi nabis, ya gelombang setan yang masuk. Kalau kita bukan kasih tapi jahat, iri, dengki, ya setan yang masuk. Nah, saya hanya mau membawa membawa esensi-esensi yang tertinggi ini. Karena ini sebenarnya esensi yang tertinggi. Kalau John Kabat-Zinn bilang perjalanan spiritual dan ini pun yang tertinggi. Maka, apakah hal ini, esensi ini ada dalam keluarga? Atau dengan kata lain yang lebih mungkin agamis, apakah Tuhan itu hadir di keluarga kita? Hadir dalam pernikahan kita? Nah, tiga ini apa sih? Benar kudus kasih, saya ambil satu, benar. Tapi kan kita itu gak benar. Benar. Kita ini gak ada yang benar. Semua orang berbuat dosa. Kita punya salah semuanya. Tapi kan ada jalan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Lewat pertobatan. Lewat pengakuan bahwa kita punya salah. Maka kebenaran dalam keluarga, supaya keluarga menjadi serasa sorga, sumber kebahagiaan. Dan kalau keluarga sumber kebahagiaan, orang di dalamnya sehat-sehat. Kalau kita obsesinya sehat. Kalau obsesi kita kebahagiaan, yaudah, bonusnya aja sehat. Kita sebaliknya dulu. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka keluarga atau pernikahan itu akan menjadi seperti orang asing. Aku tuh gak ngerti deh maunya dia. Aduh, susah deh ngomong sama satu itu. Apa yang saya mau, dia gak mau. Apa yang dia ngerti, saya gak ngerti apa maunya dia. Saya gak ngerti jalan pikirannya. Dia seperti orang asing yang mendara dalam kehidupan saya. Gak tahu dia dari makhluk angkasa luar atau dari mana. Tapi yang jelas saya susah karena kehadirannya dalam hidup saya. Kenapa tiba-tiba pasangan yang dulunya mungkin intim, pacaran, ngobrol, tiba-tiba menjadi seperti orang asing. Yang lain lagi, gimana mau tidak asing? Gimana mau tertutup? Gimana mau intim? Menjadi seperti orang asing karena yang ada adalah kebohongan. Maka di tulisan paling atas saya tulis, benar itu tidak ada kebohongan. Tadi kan kita berbicara kebenaran dalam keluarga, kebenaran dalam pernikahan. Maka kebenaran itu yang tidak ada kebohongan. Tapi kenapa kita bohong? jangan-jangan karena pasangan pak suami saya atau istri saya pasangan saya itu gak berani terbuka. Jangan-jangan dia pernah terbuka, Anda marah. Jadi sering perilaku itu adalah respon dari perlakuan kita sebelumnya. Tapi kalau kita bicara, kalau saya bicara pada kondisi terakhir saat ini, seperti apa pernikahan kita, pasangan tertutup, karena yang satu takut. Kalau saya ngomong, ternyata marah. Yang satu berpikir, kenapa ya dia tertutup? Yang satu, kalau saya terbuka kamu marah. Akhirnya menjadi pasangan biju-bisu. Tidak banyak bicara. Mau bicara nyumbang masjid, berantem, gak usah bicara. Mau bicara nyumbang pantiasuan, nanti dia gak setuju, gak usah bicara. Mau ngomongin bantu adik, nanti dia marah, gak usah ngomong. Lama-lama gak ngomong apa-apa. Ngomongnya, ha? 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 Bukannya jawab malah pertanya. Bukan dijawab lah. Gak usah nanya. Tau-tau aja. Loh gimana tuh? Udah. Gak ada pembicaraan. Kalau orang Kristen, saya bilang, kalau itu keluarga Kristen, namanya keluarga Kristen yang sangat rohani, setiap hari merayakan Natal. Sunyi, senyap. Gak ada pembicaraan. Sekali bicara, ngamok. Sekali bicara, bicara, ngamok. Tentu, kalau ini udah sesi terakhir, bagi yang kelas, happy marriage, kita sudah belajar banyak hal, maka saya harap sudah ada solusi dari sesi-sesi sebelumnya. Bagi yang ikut pertama kali sesi serial ini, karena ini saya undang dari kelas olah nafas intensif. Mungkin bingung-bingung. Ngapain kok? Belajar olah nafas malah diajar di pernikahan. Karena kalau pernikahanannya gak benar, nafasnya gak benar. Anda marah, nafasnya gak teratur. Ada curiga, nafasnya gak teratur. Anda cemburu, nafasnya gak teratur. Anda kuatir, nafasnya gak teratur. Dan nafas gak teratur itu lah bikin sakit. Makanya, namanya mau sembuh itu, kalau kesembuhan holistik, panjang banget pelajarannya. Mau sembuh aja, bela-bela dulu. Ya, namanya sembuh tanpa obat. Kalau pakai obat, mau bela-bela, yaudah. Operasi pakai obat, selesai. Minum obat, semua dihidup. Tapi kalau gak mau minum obat, semua dihidup. Ya memang yang dibetulin hidupnya, pola hidupnya, termasuk pernikahannya. Kita inventaris dulu masalah-masalah pernikahan. Berbicara subtopiknya kebenaran dalam keluarga. Tidak ada kebenaran. Karena apa? Karena gak ada kejujuran. Yang ada misterius. Istri gak tahu suami gajinya berapa. Suami gak tahu saldo istri-istri itu berapa. Dikasih duit, kalau ditanya, kamu saldo kita berapa sih? Gak usah nanya. Kamu gak percaya sama saya? Ya, kalau ditanya, udah marah dulu. Kamu tuh gak pernah percaya sama saya? Gimana mau percaya? Kalau saya jadi direktur, punya bendahara gak pernah laporan, ya gak percaya. Sama-sama misterius. Maka gimana mengatasi hal seperti ini? Kalau yang di modul marriage healing, udah 10 sesi lebih, ya sudah dibahas. Tapi sekarang ini kalau saya bahas, saya bahas secara singkat saja. Tapi jangan sampai ketika pasangannya meninggal, besoknya tamunya banyak banget, setiap kolektor. Atau gak ada tamu depok kolektor sama sekali, tapi gak tahu nih suaminya nih, kan dulu direktur atau CEO. Tabungannya di bank mana aja ya? Gak mungkin bank akan menghubungi. Ini siapa ya punya tabungan duit? Ini duitnya gak pernah diambil-ambil ya? Gak ada yang datang ambil ya? Bang mah diem aja. Udah 20 tahun, 50 tahun ya udah. Bekukan. Atau yang jadi saldo, jadi uang mati. Kan sayang. Kalau pasangan misterius, lalu salah satu meninggal, enggak tahu duitnya di mana. Nah, karena itu di dalam hubungan yang sehat, yang berbicara mengenai kebenaran, di mana benar itu tidak bohong, kebohongan bukan kebenaran, maka belajarlah untuk terbuka. Tapi gimana bisa terbuka? Maka mulailah dengan hargai keterbukaan pasangan Anda. Kalau dia terbuka, jujur nih, ma, aku ngasih uang adik sekian. Udah terbuka jujur ya, dia paling nggak dipuji aja sekalian. Ya, aku bersyukur kamu, jadi suami lebih baik, banyak nolong orang, pasti kita diberkati. Tapi kalau misalnya ada sedikit agak iri atau cemburu, udah mati. Tapi jangan lupa loh ya, adikku juga ada kebutuhan, untuk dia mau ganti motor, mungkin butuh bantuan. Nah, nggak usah marah, nggak usah marah ketika suaminya lagi ngasih adiknya. Ya, Anda minta aja juga untuk ibu Anda, untuk adik, untuk keluarga, yang memang sebuah kebutuhan. Hargai keterbukaan pasangan Anda, maka dia akan terbuka lagi. Bangun komunikasi, bukan interograsi. Apa itu interograsi? Kamu dari mana? Atau kalau suami tiap jam di WA, kamu di mana? Makan sama siapa? Dia depanmu apa sebelahmu? Tanganmu di atas atau di bawah? Bapak langsung beli HP satu lagi. Begitu keluar dari rumah, yang satu di sengaja baterainya dihabiskan, sehingga istri menganggap baterainya suami, HP-nya baterainya habis. Padahal dia punya HP dua. Istri nggak tahu kalau suami punya HP dua, karena istrinya namanya helikopter wife. Seperti helikopter yang hindil, muter-muter, ngawasin terus seperti CIA. Orang akan berani terbuka jika dia merasa aman untuk bercerita. anak ketika cerita nilainya lima, tiga, ibunya memberikan solusi panggil guru les, maka mungkin dia akan cerita bahwa kimianya juga tiga. Tapi kalau dia baru cerita matematikannya lima, udah dimarah, digebuki, ya dia nggak cerita yang lain. Lalu dia daripada digebuki lebih baik nyontek. Nyontek terus, ya. Lama-lama jadi bodoh, karena dia mengandalkan contekannya. Tapi ketika orang merasa aman untuk terbuka, maka siapa sih yang mau menyimpan rahasia? Karena menyimpan rahasia itu orang yang menderita. Orang menderita itu orang yang tidak tahu mau ngomong sama siapa, nggak putar teman-teman bicara, tidak ada satu orang pun yang dia percayai di muka bumi ini, pasangan dia nggak percaya, gimana orang lain. Di dalam kesendirian seperti itu, ya mana ada kesehatan. Kesehatan holistik adalah orang yang sehat rohnya, jiwanya, dan jiwa yang sehat itu membuat tubuh yang membungkusnya. Luar biasa. Racun masuk, dikeluarkan. Detoknya jalan. Nggak perlu minum jus wortel sampai gelegen, sampai tubuhnya kulitnya warna kuning, racun nggak keluar juga. Karena hatinya bermasalah. Cintai seseorang sampai dia merasa terbuka, tidak perlu mendesak-mendesak untuk, kamu tuh harus cerita dong, kamu tuh harus cerita dong, kamu tuh harus cerita. Hilangin harus cerita aja, udah menakutkan. Saya berikan penutup untuk bagian satu. Saya makin terbuka setelah saya yakin istri saya mencintai keluarga saya sama seperti saya mencintainya. Oke, saya kasih cerita. Jujur saya bukan orang yang jujur dulunya. Saya kasih uang ibu saya dan istri tidak tahu. Dan ibu saya terima duit banyak, senang banget dia telepon dan terima istri saya. Ya sudah. Kita berdengkar. Saya berjanji kepada istri untuk tidak mengulangi, karena saya nggak pernah lihat istri marah atau nangis. Karena saya, bahkan itu terjadi sudah lama ya, sebelum anak saya lahir atau masih kecil. Karena anak saya menikah di usia 28 aja, tanya, Papa emah pernah berantem? Kadang-kadang nggak pernah ngeliat. Padahal bukannya nggak pernah berantem. Dulu waktu dia kecil, apabila sekolah melahir, kita pernah berantem. Salah satunya, ya karena saya nggak jujur. Saya kasih uang ibu saya, diam-diam. Tapi ibu saya nggak tahu. Kalau istri nggak tahu, dia telepon. Ya terima kasih sama istri. Ya sudah, berantem. Dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan setelah itu, ya saya ulangi lagi. Karena kan mulut saya berkata, saya tidak akan mengulangi. Tapi hati saya kan berkata, lain kali harus hati-hati. Lain kali saya hati-hati. Saya bilang sama ibu saya, Bu, kalau dikasih duit itu jangan bilang sama istri. Uang istri nggak tahu. Saya kan Jawa, istri kan Tiongwa. Jadi ibu saya itu bilang, Cina itu util ya. Hati saya juga berkata, Cina itu pelit ya. Util itu pelit. Saya diem aja. Singkat cerita, saya mulai berpikir bahwa memberi kepada ibu, istri nggak tahu itu merusak reputasi istri. Bukan cuma merusak reputasi istri saja. Reputasi orang Cina, saya Indonesia, saya ikut merusaknya. Akhirnya saya berpikir bahwa ini bukan hal yang baik. Lalu saya berjanji sama istri. Nanti kalau saya kasih uang ibu, kamu yang ngasih aja ya. Tapi kalau kamu ngasih papa mamamu, aku yang ngasih. Terus singkat cerita, kita mau pulang ke Solo, istri saya tak kasih, ini amplom buat ibu, ini buat adik-adik. Yang buat istri itu dibuka. Yang buat ibu itu dibuka sama istri saya. Ya hitung sama dia. Wah saya udah mikir, kalau nggak setuju ya kurangin aja. Dia malah usul ditambahin. Ditambahin, kasih ibu saya. Kapan-kapan mau ke Solo lagi, tambahin, kasih ibu saya. Orang Jawa bilang, Niteni. Jadi ibu saya itu Niteni. Ingat-ingat. Dalam bahasa Jawa, Saplok itu sejak yang memberi istrimu. Jumlahnya lebih banyak. Ternyata yang pelit itu kamu. Saya nambahin pake duit saya. Tapi saya diem aja. Memang dia harus bertambah. Aku harus makin berkurang. Sehingga istri ibu saya, adik saya, keluarga saya, sebenarnya cinta banget sama istri saya. Karena istri saya mencintai keluarga saya, saya berencana ngasih 1 juta istri, malah nambahin 500 ibu misalnya. Saya berencana ngasih 2 juta, ditambah 500 ibu. Kalau istri saya mencintai keluarga saya, ngapain saya sembunyi-sembunyi? Tadinya masih punya pikiran. Ini ngasih istri yang ngasih, tapi ngasihnya masih ada yang lain lagi, yang dikasih sendiri. Tapi lihat istri begitu, ya sudah. Ngapain? Jadi saya ini kerja, istri kerja. Istri punya uang, saya punya uang. Dulu kita pegang uang masing-masing. Kita janjian aja. Kamu bayar apa, aku bayar apa. Kamu SPP. Aku uang pangkal, kamu SPP, anak. Lama-lama udah. Semua diri saya tak kasih dia saja. Ngapain? Kalau istri saya nggak cinta keluarga saya, saya perlu punya uang simpenan untuk dana taktis. Tapi karena istri mencintai keluarga saya, lebih daripada saya, maka itulah muncul kalimat ini. Kalimat ini daftar pustakanya yang nggak ada, kalimat yang bikin saya sendiri. Saya makin terbuka setelah yakin istri saya mencintai keluarga saya. Sama seperti saya mencintainya. Kenapa saya makin, kalau istri saya nggak cinta keluarga saya, jangan-jangan saya makin tertutup, makin tertutup, makin tertutup. Jadi perilaku itu respon dari perlakuan. Menikah itu saling menyesuaikan. Ketika kami menikah sekarang 33 tahun, istri kebang, saya titik buku tabungan, tolong di print ya. Begitu dan sebaliknya. Saya punya duit apa, ada ikut seminar. Di si seminar, panitia tanya nomor rekening, ya tak kasih aja nomor rekening istri. Jadi nggak ada bahasia dalam hidup yang tidak ada rahasia, makan enak, tidur pulas, tidurnya deep sleep, terjadi regenerasi sel, sakit pun sembuh. Kalau saya malah nggak sempat sakit. Saya sejak menikah tahun 1982 belum menang masuk rumah sakit. Lama lho? 82 sampai 23. 82 sampai sejak, saya menikah tahun 90, 82 itu perjumpaan dengan Tuhan. Jadi setiap tahun 82, 41 tahun, saya belum pernah masuk rumah sakit karena sakit. Ya pernah sih masuk rumah sakit, periksa waktu Sarah Kejepit. Ya tapi nggak nginep di situ. Ya tahu Sarah Kejepit, tapi akhirnya kan sembuh dengan modul inner healing. Ya pernah ke rumah sakit, tapi nggak nginep terapi waktu mencoba tidak operasi di rumah sakit veteran, rumah sakit ketamina, tapi ke rumah sakit Cacat veteran, ya tapi nggak saya epek, opnam maksudnya. Ya itu saya pernah di terapi pinggangnya. Tapi ya nggak sembuh juga. Ya akhirnya malah sembuhnya dengan modul 9 kalau di pola hidup sehat, inner healing, Sarah Kejepit, lepas. Tapi nggak pernah sakit kayaknya COVID-19 lalu harus diopnam. Sakit apa misalnya pacar harus diopnam. Pernah sakit kena cacat, ya di rumah aja, mandi, daun jambu, minum vitamin mineral, ya sembuh. Orang bahagia itu sehat karena hati gembira opat yang muncul. Gembira itu cuma ya. Cinta kasih lebih hebat daripada gembira. Orang gembira cuma endorbin. Sedangkan kebahagiaan itu ada melatonin. Di dalam cinta kasih suami istri waktu terangsang ada dopamin. Waktu androsias ada adrenalin. Waktu saling mencintai suami istri ada oksitosin. Diterima apa adanya ada serotonin. Mengasihi keluarga besarnya anak-anak dalam keluarga maka itu melatonin. Hormon-hormon yang berhubungan dengan cinta itu hormon yang dasyat semuanya. Endorbin itu endogryonesismorfin. Demikian juga dengan melatonin. Lalu oksitosin. Itu ada singkatan-singkatan sebenarnya rumus kimianya menjadi bahasa-bahasa sederhana di mana semuanya adalah hormon untuk mengatur sistem imun. Hormon kesehatan. Anda masuk ke Halodoc saja atau ke Google cari jurnal, cari artikel hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Nanti akan muncul yang namanya dopamine, melatonin, oksitosin, dan sebagainya. Serotonin, dan seterusnya. Tapi saya harus mengakui bahwa kejujuran itu, keterbukaan itu tidak mudah. Tapi itu harus. Karena keterbukaan, kejujuran, itu akan menjadi dasar kepercayaan. Ketika saling percaya, baru relasinya kuat. Relasinya kuat, saling percaya, ya makan enak, tidur pula, sebadanya sehat. Kebenaran di dalam keluarga, mungkin saya lanjutkan ke orang tua anak. Karena kalau gelombangnya kuat, benarnya ini nyata, kita hidup benar, yang paling penting itu sebenarnya hadirat Tuhan itu nyata dalam keluarga. Kalau Tuhan hadir, apa sih yang nggak bisa sembuh? Mujizah pun terjadi, berkat pun mengalir ke tempat di mana keluarga hidup di dalam kebenaran. Tentu kebenaran ini masih ada relatifnya kalau kita bicara agama. Yang Islam sesuai dengan Al-Quran. Kebenaran orang Kristen sesuai dengan Al-Kitab. Berbicara kebenaran di dalam keluarga, saya bawa di dalam parenting. Keluarga yang kuat, keluarga yang dipulihkan, orang tua anak. Maka dalam parenting, saya berikan langsung pada quote-nya saja. Kalau yang kelas parenting itu kemarin sampai 26 sesi ya. Makanya 2 juta sampai kalau yang kelas pernikahan, 1 juta, 12, 13 sesi. 10 dari saya, 3.000 Riyanti, 3.000 Krishna Dewi, 16 sesi. 16 sesi. Tahap pertama mendidik anak adalah mengenalkan anak kepada Tuhan atau kepada Allah. karena anak itu titipan Allah. Kalau anak sudah kenal Tuhan, maka tentu lebih mudah untuk mendisiplin, memuridkan, dan mendidiknya. Dan itu sebenarnya adalah fondasi dari mendidik anak untuk selanjutnya mereka hidup di dalam kebenaran, kebenaran sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, orang tua yakini. Kan sekarang muncul nilai-nilai milenial, gimana nggak sama dengan nilai-nilai orang tua. Sesama jenis kan nggak apa-apa. Yang penting kan saling mencintai, nggak bohong, nggak nyuri, yang penting bayar pajak. Itu kan hak asasi. Nah, kan repot kalau anak punya nilai seperti itu. Laki-laki kawin sama laki, perempuan-kawin sama perempuan. Bersahabat nggak apa-apa, tapi menikah, kencangan. Kawin apa lagi? Balik lagi ke yang awal tadi. Apa sih Tuhan itu atau Allah itu diambil esensinya benar kudus kasih. Kalau diambil namanya, siapa nama Tuhan? Kita berantem karena beda agama, namanya Tuhan berbeda-beda. Adalah bagaimana kita bisa menyambung dengan Tuhan. Nyambung terus, nggak pakai putus. Sinyalnya kuat. Kalau kita bicara gadget, makin dekat ke sumber sinyal, ya sinyalnya makin kuat. Sama juga kalau kita makin benar, makin benar, makin benar, kita bisa merasakan hadirat Tuhan makin kuat. Kita makin kudus, jauhi pornografi, gadgetnya hanya untuk sum aja, kesehatan untuk belajar yang baik, ngelihat yang baik, porno jangan dilihat, makin kudus. Kita dengan meditasi sebentar, tutup mata sebentar, tarik nafas, buang nafas, langsung merasakan, kalau Mas Gungung bilang, feeling good, feeling good, aduh, langsung nggak aja. Pokoknya merem, bayangin Tuhan, bahkan merasakan Tuhan, langsung namanya gamis sejahtera, ngalir, kasihnya, mengalir, ketenangannya mengalir, mana bisa tubuh sakit kalau hatinya adanya tenang, batinnya tenang, penuh kasih, lihat orang lain gampang kasihan, mengasihani diri sendiri, itulah yang harus kita pelihara sebenarnya gelombang ini, jangan terputus. Maka berbicara benar, benar dalam keluarga, kudus dalam keluarga, ada kunci yang lain sebenarnya untuk benar dalam keluarga, dalam aplikasinya adalah ketika ada yang minta ampun dan mengampuni. Kalau nggak, antar keluarga tetap hidup di dalam kesalahan, yang satu menilai yang lain salah dan menyalakan, maka tentu tidak ada yang minta kebenaran. Jadi kalau ada waktu saya bisa bahas khusus mengenai ampun dan mengampuni, hubungannya dengan benar dan kebenaran di dalam keluarga. Kita lanjutkan dulu mengenai kebenaran dalam keluarga lewat jalan pengampunan, di mana mengampun itu tidak mudah. Enak aja, Pak Jalan Bicara, gimana kalau pasangannya selingkuh, gimana kalau pasangannya berkianat, selingkuhnya nggak kira-kira lagi, bawa perempuan ke rumah, bawa laki-laki ke rumah, kita tidur di sebelahnya, enak, ada loh orang yang selingkuh itu, bahkan bahwa ada laki-laki bawa perempuan datang ke rumah. Terus istrinya ya diajak main bertiga. Kacau betul. Ada lagi yang lebih parah lagi. Laki-laki bawa laki-laki yang lain ke rumah. Laki-laki yang dibawa ini suruh main sama istrinya. Lalu suaminya ngintip. Dia nggak bisa terangsang kalau nggak melihat pertunjukan seperti itu dulu. Jadi dia ngintip istrinya dituduhin orang lain. Baru dia terangsang. Aduh, kalau saya konseling pernikahan itu dari tahun ke tahun ketemu kasus-kasus yang gendeng-gendengnya. Edian. Ini zaman Edian. Ada lagi yang suaminya terlibat pornografi. Jadi kalau dia sudah melihat pornografi baru terangsang. Lihat istri nggak terangsang. Lihat pornografi baru terangsang. Tapi kalau sudah terangsang, istrinya bukan disetubui. Dimasukin timun. Dimasukin wortel. Aduh. Itu benar-benar bejat namanya ya. Atau ada yang istrinya dicambukin. Dicambuk pakai sabuk. Pakai cambuk. Dia terangsang kalau lihat orang mengerang-gerang kesakitan. Kita akan terang gila. Dan sekarang ada hal-hal seperti itu. Dan ketika saya menghadapi kasus seperti itu, lalu saya kasih saran. Bu, coba. Bu harus bisa mengampuni. Kenapa nggak marah itu sama saya? Enak aja Pak Jarot bicara. Tapi saya kasih tahu, apakah Ibu punya alternatif yang lain? Saya tidak bicara harus serumah. Kalau mau dianiaya KDRT dan itu akan mengancam nyawa, ya tinggalkan aja itu pasangannya. Pulang ke rumah orang tua. Pisah. Atau ikut anak. Pisah rumah sementara. Tapi tidak ada kepahitan. Karena ketika ada kepahitan, itu menghancurkan diri sendiri. Jadi mengampuni itu tetap lebih sehat, lebih bahagia. Walaupun yang diampuni sebenarnya tidak layak. Kalau yang diampuni layak, apalagi kita yang bersikir. Kalau kita yang salah, kita minta ampun. Mengampuni itu karena kita nggak salah. Makanya nggak mudah. Makin dalam lukanya, tapi sementara kepahitan, kekecewaan itu disimpan, kita tubuhnya rusak. Saya tidak memungkiri beratnya mengampuni, apalagi kalau seperti kasus-kasus yang saya sebut tadi. Ada kebejatan seksual di dalamnya, ada KDRT yang melampaui akal. Tetap kondisi selevel apapun, mengampuni itu tapi saya harus. Itu tidak mudah, tapi harus. Sekalipun misalnya bercerai atau berpisah, maka berpisahnya dalam damai, no heart feeling, nggak ada kepahitan. Walaupun percayaan alternatif yang terakhir, tapi kalau misalnya mengancam nyawa, tangan dikebukinya sampai disiksa, pulang aja ke rumah orang tuanya, nanti kalau pasangannya bertobat, janji-janji untuk berubah, balik lagi, kalau di Amerika bisa minta pengawalan, penjagaan. Dalam berarti lapor polisi, maka polisi akan sering patroli di sekitar disitu. Atau ada anak yang dewasa yang bisa melindungi. Itu kasus yang sudah lebih jauh. Tapi seandainya mengalami hal seperti itu pun, keputusan untuk berpisah adalah tetap setelah berpisah itu hati bersih. Jangan berpisah dan membawa lukanya. Karena kalau berpisah membawa luka, yang rugi, simpen kalau simpen luka, kita simpen dolar saja. Tidak ada baiknya menyimpen luka. Karena luka akan menjadi nanah, membesar. Oke, lanjutkan lagi. Balik lagi ke Tuhan itu benar, kudus, dan kasih. Kita harus nyambung terus, berbicara kebenaran, berbicara pengampunan. Berbicara kudus, ya kekudusan kita tidak bahas. Karena kekudusan menjadi sangat agamis. Maka langsung pada yang ketiga. Yang ketiga adalah kasih. Nah, berbicara kasih. Kenapa kita harus mengasihi keluarga kita? Ya karena itu tempat di mana kita tinggal. Dalam jangka panjang, terus menerus, dan tidak bisa berkontak ganti. Kalau keluarga bahagia, maka ya mau obsesinya bahagia, ya bahagia. Sehat, ya jadi sehat. Maka kebahagiaan ada ketika keluarga saling mengasihi. Kalau sekarang saya hubungkan hal ini, kita hubungkan di teman kesehatan. Maka selalu balik ke David Hawking. Bahwa di dalam hati yang malu, marah, apatis, takut, kemarahan, sampai kepada rasa malu, rasa bersalah, ini disebutnya energi neraka. Tapi kalau kita naik ke atas lewat perjalanan spiritual, nggak bisa lompat. Nggak bisa lompat. Kita mesti naik ke atas, sampai bisa netral, sampai bisa menerima diri sendiri. Makanya kalau di pola hidup sehat, ada modul pola nafas gambar diri. Di modul pernikahan, ada juga. Di modul parenting, ada juga. Mendidik anak, gambar diri. Di modul pernikahan, gambar diri dan pernikahan. Karena itu sebenarnya akan menjadi fondasi perasaan acceptance, penerimaan ini. Ketika orang bisa menerima diri sendiri, baru bisa muncul yang namanya kebijaksanaan yang dari dalam. Karena menerima diri sendiri bisa naik ke atas, yang namanya oneness. Di mana kita bisa menjadi satu dengan yang lain, karena kalau kita menerima diri sendiri, kita bisa menerima orang lain. Terus kita naik, 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 naik. Dari mulai hanya survival, paradigma survival ini yang nggak mati-mati, nggak sembuh-sembuh, sakit aja terus dari tahun ke tahun, kita naik ke atas, ke paradigma spiritual. Di sinilah ada kesembuhan. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi pertanyaannya, apakah orang bisa merasa damai sejahtera kalau tidak hidup di dalam kekudusan? Walaupun mungkin di sini nggak ada kudus, karena memang ini bukan terminologi agama. Tapi kalau saya sebagai orang yang beragama, melihat teorinya David Hofkin ini, saya tidak terima mentah-mentah. Pada yang saya pertanyakan, bisakah orang merasakan damai sejahtera kalau dia nggak merasakan pengampunan dari Tuhan? Apakah orang bisa merasakan kasih yang murni? Sehingga bisa saling mengasihi muncul pewahyuan kalau orang tidak merasakan kasih Tuhan. Maka saya tidak menerima seluruhnya pelajaran David Hofkin, tapi saya menggunakan logikanya dia, sistematikanya dia, yang memang secara keseluruhan menurut saya oke. Yang berbeda hanyalah bagaimana cara detailnya, praktisnya mencapai ke paradigma spiritual ini. Kalau John Kabat-Zinn juga mengatakan ini adalah perjalanan spiritual untuk naik ke atas. Di mana di atas adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Cukup menarik bahwa pendekatan ilmu kesehatan, pendekatan dari ayat, dari Al-Kitab, Al-Quran, Agama, maka bermuara seperti jalur yang serupa. Kita ambil keserupaannya saja, atau hal teknisnya, misalnya ternyata suasana jiwa yang seperti ini juga berkorelasi dengan gelombang otak seseorang akan berhubungan dengan kondisi jiwanya. Dan gelombang otak inilah yang mempengaruhi juga seseorang akan mengalami rekenasi sel, kesembuhan ketika dia mengalami istirahat yang murni ketika gelombangnya theta dan delta. Dan itu tidak terjadi kalau adanya amarah, kecewa, kepahitan yang di sini. Maka menarik bagi saya adalah di dalam kesembuhan holistik, semua berbagai ilmu bisa dirunutkan dan disambungkan, dihubungkan, menjadi sebuah pemahaman mengenai kehidupan, termasuk di dalam kehidupan keluarga, relasi, pernikahan. Karena itu pentingnya kita mengasihi pasangan, karena mengasihi pasangan dan dikasihi oleh pasangan, pernikahan yang bahagia akan menjadi sumber energi ini, sumber suasana, sumber lingkungan terciptanya suasana, siwa, spiritual yang di atas ini. Maka kita perlu pertama tadi mengasihi pasangan, dan juga perlu mengasihi anak-anak. Singkat saja, saya lewatin mengasihi anak, mengasihi orang tua. Kalau orang Tionghoa berkata, kalau tidak mengasihi orang tua, tidak hoki. Menurut saya bukan hanya orang Tionghoa, semuanya. Semua suku mengajarkan mengasihi orang tua. Karena itu sebenarnya istri harusnya bersyukur punya suami yang membantu ibu bapaknya. Karena suami seperti itu pasti akan diberkati. Laki-laki yang tidak mengasihi orang tuanya, susah cari makan. Ada istilahnya kena kutok ekonomi. Bakal susah cari makan. Saya lewatin ini. Mungkin yang susah ini. Saya sebut alergi mertua. Tapi walaupun susah, tidak ada pilihan lain. Suami harus ngalah sama istri. Tidak punya pilihan. Istri harus mencintai suami. Istri tidak mencintai suami, istri tidak mencintai mertua. Istri tidak cinta mertua, anaknya mertua tidak cinta Anda. Ini hal yang tidak mudah. Tapi harus. Baik lagi, sekarang saya akan akhiri dengan lebih dalam praktis mengenai kasih. Karena untuk nyambung dengan Tuhan itu, kalau kita nyambung dengan Tuhan, kita nyambung dengan sesama. Bahkan ada hukum yang mengatakan, kalau orang tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan, mana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Sekarang siapa berkata, ia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya, dia seorang pendusta, dia seorang penyesat. Tanda bahwa seorang dekat sama Allah adalah esensi Allah, belumbang Allah, yaitu kasih, itu nyata dalam hidupnya. Tapi Pak, masalahnya, saya sudah merasa mengasihi. Tapi istri saya merasa saya tidak kasihi. Saya sudah mengasihi anak saya, Pak. Tapi anak saya tidak merasa kalau saya cinta dia. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar bahasa kasih atau bahasa cinta. Secara cepat saja bahasa cinta, saya akan sampaikan. Yang pertama apa? Bahasa cinta yang pertama adalah peneguhan atau kata-kata pujian. Terutama wanita, biasanya lebih daripada laki-laki. Tapi tidak semua wanita. Kalau teman-teman yang di kelas happy marriage dan juga di kelas happy parenting sudah mengisi assessment, link gratis untuk tes bahasa cinta, sudah tahu dirinya bahasa cintanya apa, pasangannya apa. Yang belum, silakan dites. Kalau kelewatan, VA group-nya tidak dibaca, masa belum dites itu bahasa cinta, silakan dites. Nanti kita kasih lagi. Kalau merasa sudah terlanjur dikliar, Pak. HP-nya sudah dibersihkan. Tapi saya kasih contoh begini. Tidak semua orang itu bahasa cintanya adalah kata-kata pujian. Tapi kalau misalnya istri bahasa cintanya kata-kata pujian, dan suaminya nggak pernah muji, kan bahaya antara istrinya dipuji bosnya di kantor, dipuji teman pelayanan, mau di gereja, mau di mejid, orang bisa selingkuh. Tapi jangan sualah. Nanti misalnya Anda, katakan Pak Joko, istrinya bahagia banget. Karena memang Pak Joko-nya orangnya romantis, suka memuji. Anda nggak bisa niru. Diet juga nggak bisa niru. Masih-masih beda-beda. Kalau kita nggak puji istri saja. Pak, beda Pak. Saya puji istri saya, dia bilang nggak usah kegombal. Ngerayin gombal kamu itu. Ngomong saja. Itu berarti dia bahasa cintanya bukan pujian. Nanti malah marah dia. Tapi pujian pun ada aturannya sebenarnya. Wajar dan pas. Kenapa itu wajar? Misalnya istrinya potong rambut. Bapak, puji dia. Kamu potong rambut ya? Belum puji, perhatian dulu. Mana bisa memuji kalau nggak perhatian. Istrinya udah modal mandir. Kok Jakarta panas ya hari ini? Dari kemarin juga panas. Padahal dia menunjukkan potong rambut. Bapak nggak perhatian. Coba Bapak perhatian. Kamu potong rambut ya? Dia senang. Tama muda kamu. Dia senang juga. Tama muda 30 tahun. Sendalnya melayang. Dia umurnya baru 40. Dibilang lebih muda 30 tahun. Memangnya aku kayak anak kecil. 30 tahun. Pujian yang wajar. Kamu lebih muda 5 tahun. Itu juga bagus. Lebih muda 10 tahun masih oke. Tapi jangan pujian itu tidak wajar. Tidak wajar itu misalnya gini. Kamu itu paling cantik di Jakarta ini. Enggak lah. Mungkin kalau sekelurahan iya. Pujian itu yang wajar-wajar saja. Kalau memang dia rajin, dipuji rajin. Dia lagi baik. Kamu itu baik banget. Enggak usah pakai kata paling baik sedunia. Yaitu maklumbal. Pujian yang wajar dan pas. Itu karena wujud dari perhatian. Tapi ada orang yang dipuji malah marah. Kamu itu nggak usah lebay. Puji malah dibilang lebay. Karena dia bahasa cintanya apa? Tindakan melayani. Kalau Anda punya pasangan bahasa cintanya itu, ya sudah, rajin-rajinlah melayani. Bikinin kopi, bantung nyuci baju. Kalau di luar negeri kan itu biasa. Di luar negeri kan nggak ada pembantu. Maka suami memuji baju, bikin sarapan, bikin kopi. Itu hal yang biasa. Pengorbanan suami yang mau dengan rendah hati, ikhlas, melakukan namanya pekerjaan domestik. Kalau kita nyebutnya pekerjaan rumah tangga. Itu tergantung. Tidak semua suami harus seperti ini. Tergantung dulu istrinya atau pasangannya itu apa. Sama juga misalnya suaminya malah yang bahasa cintanya melayani. Ya istrinya harus melayani suaminya. Kalau lagi mau makan, diambilkan piring. Nggak boleh istri bilang, itu loh piring itu dirak itu ngambil sendiri. Kenapa sih? Mau tinggal sedekat begitu, nggak bisa ngambil sendiri. Itulah namanya. Suaminya punya bahasa kasihnya tindakan melayani. Ya istrinya harus melayani suaminya. Ada suami yang malah melayani istrinya. Ngambil piring, bikin kopi. Tapi ada yang suaminya ngebosi istilahnya. Ngambil piring. Kita nggak pernah mau ngambil piring sendiri. Jangan kan ngambil piring. Nasinya aja minta diambilin. Nasinya, depan-depannya dia tinggal makan aja udah. Berarti dia emang bahasa cintanya itu tindakan melayani. Maka kita harus melayani dia. Kalau kita mencintai dia. Tapi ada loh yang nggak bisa begitu. Anda punya pasangan, kalau begitu tak bantu deh. Kamu pergi aja, kamu malah ngerepotin. Berarti dia bahasa cintanya bukan tindakan melayani. Kalau tindakan melayani itu kita layani, kita bantu seneng. Tapi kalau dia malah, kamu ini ganggu aja malah bikin ribet. Sudah, berarti dia bahasa cintanya beda. Yang mungkin yang lain, misalnya pemberian. Dia lebih suka kalau diberi, seneng banget. Dia kasih hadiah, kasih oleh-oleh. Tapi tunggu dulu. Nggak semua pasangan seperti ini. Nanti ada ikut-ikutan membelikan oleh-oleh, dimarahi. Kamu tuh barang nggak perlu dibeli. Ini makanan cemilan, banyak siapa yang makan. Dia suka pemberian, tapi bukan oleh-oleh. Dia maunya mentahnya saja. Kasih aja amplopnya. Sudah seneng. Jadi pemberiannya itu, kalau dia bahasa cintanya pemberian, pemberian apa dulu? Belum tentu dia suka dikasih oleh-oleh. Malah dimarahi. Tapi ada juga yang nggak suka pemberian. Kenapa? Dia wanita kaya, dia karirnya banyak, malah duitnya lebih banyak daripada Anda. Mau diberi apa? Tapi dia merasa dicintai kalau diberi waktu. Kalau kita mau dengerin dia. Karena dia bahasa cintanya waktu yang berkualitas. Kalau kita nggak dengerin, bahaya. Sopirnya mendengarkan. Ya, selingkos sama sopir pembahan. Padahal lebih bodoh, lebih miskin. Anda lebih kaya. Kan dia juga kaya. Istri Anda kaya. Dia nggak butuh duit Anda. Dia hanya butuh telinga Anda. Dengerin dia suka ngomong. Anda nggak mau dengerin. Anda cuma ngasihnya duit, bukan ngasih telinga. Apalagi duit kagak, telinga kagak. Ya sudah. Maka ada orang yang bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas. Ada lagi yang berikutnya adalah bahasa cintanya itu adalah keintiman. Sukanya dirangkul, sukanya digandeng. Tunggu dulu. Kalau wanita, intim itu mesra. Kalau laki-laki, intim itu seks. Nah, bagi wanita yang bahasa cintanya itu sentuhan fisik atau kemesraan. Kemesraan dalam arti keintiman. Jalan bareng digandeng, sering dirangkul, dipeluk. Tidak harus berarti seks. Nggak salah lagi. Wah, istri saya dites bahasa cintanya keintiman. Tapi kalau tajak seks, nggak mau. Beda antara seks dan mesra. Sentuhan intim bagi wanita adalah gaya mesra. Hidup mesra. Keintiman biologis non-seksual. Kalau bagi pria, ya memang udah jelas. Yang namanya intim itu ujung-ujungnya seks. Gandeng peluk cium, ya pembukaan sebelum menuju seks. Lalu gimana caranya? Ya berikan aja apa yang istri minta, yaitu kemesraan, kepercayaan, mendengar, didengar. Anda akan mendapatkan keintiman dari sisi keberiaan. Sebelum saya baca penutupnya, saya kasih contoh kasus. Misalnya seorang bapak. Bukan paham istri ya, bapak. Dia bahasa cintanya itu memberi. Maka dia mencintai anaknya dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Membelikan rumah. Rumah untuk semua sekeluarga. Dia mencintai keluarga dengan memberikan rumah yang besar terbaik. Dia berikan anaknya pendidikan terbaik. Di rumahnya untuk anaknya bisa belajar googling tim, untuk belajar online, dan semuanya dia siapkan internet yang terbaik. Dia berikan sekolah yang terbaik. Dia berikan visi yang terbaik. Dia berikan uang saku yang terbaik. Dan bapak merasa mencintai anaknya. Tapi anaknya ini bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Dan dia tahu bapaknya nggak bersama-sama dia. Bapaknya nggak bersama-sama dia karena kerja keras cari duit buat anaknya. Dan diberikan kepada anaknya sebagai tanda cintanya. Tapi si anak nggak merasa dicintai. Dia curhat sama temannya. Yang tidak kaya sih. Papamu tuh sayang banget sama kamu ya. Dia sering banget. Di IG kamu, mancing bareng, sepedaan bareng. Papaku sih nggak sayang aku. Nggak ada waktu buat aku. Nah, lho. Papanya merasa mencintai. Anaknya merasa nggak dicintai. Betapa parahnya nanti kalau yang curhat ini adalah istri kepada orang lain. Karena istri bahasa cintanya sama kayak anaknya. Bukan kayak anaknya. Anak yang kayak istrinya, kayak ibunya. Bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Suami merasa mencintai. Tapi istri nggak merasa kalau dicintai. Kita bubar dari keluarga. Karena tidak mengerti bahasa cinta. Nanti kayak di grup yang baru, kalau karena sekarang udah belajar modulnya, nanti sambil ngasih rekamannya, saya post ulang aja link assessment untuk tes gratis bahasa cinta. Penutup sebelum tanya-jawab, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita nanti break dulu untuk minum ke telet, terus tulis pertanyaan. Penutupnya adalah saling memahami bahasa cinta pasangan, juga bahasa cinta anak-anak. Saling menyesuaikan, akan membangun pernikahan yang penuh kebahagiaan. Karena kita akan mencintai dengan bahasa cinta yang kita cintai. Kita tidak mencintai dengan bahasa cinta kita. Nah manusia punya kecenderungan, kalau nggak belajar. Orang kalau nggak belajar, tentu akan mencintai orang lain dengan bahasa cintanya, dan merasa mencintai orang lain. Saya cinta keluarga saya, saya cintai istri saya, saya cinta anak saya, kenapa mereka mengkhianati saya? Karena Anda salah bahasa. Anda mencintai dengan bahasa Anda sendiri. Cintailah orang lain dengan bahasa cinta orang lain. Dan masalahnya banyak orang yang tidak tahu. Karena tidak tahu, maka orang binasa. Raja Salomo yang dikenal dengan Pijat atau Nabi Soleman berkata, ketika orang tidak tahu, maka binasalah mereka. Itulah kenapa perlunya pembelajaran. Dalam segala hal, kita perlu belajar. Belajar olah nafas, belajar menu, belajar esensinya, belajar dasarnya. Belajar sampai ke dasarnya. Belajar autonomic nervous system. Sehingga akhirnya tahu, olah nafas 44, ada 48. Kalau nggak 48, panem boleh nggak? Kalau udah tahu sebenarnya nggak usah nanya. Karena mengerti esensi dari 46, 48. Kalau 46, dikembali nggak? Dikanti 23. Maksudnya nggak usah nanya. Kalau udah belajar modulnya, belajar esensinya. Tapi memang tidak semua orang tipe pembelajar. Maunya malah nggak mau belajar. Aduh, ribet Pak belajar. Langsung aja dikasih rumusnya. Saya diabet, olah nafasnya yang mana? Kalau yang ditanya bukan guru, yang males ngajar, mungkin udah langsung, udah, ini ya, udah, lakukan. Tapi kalau saya, emang senang ngajar juga, jawabannya panjang. Kalau nggak, nyuruh orang belajar. Kenapa? Karena bagi saya, ketika orang belajar, nanti sama-sama melakukan itu, konsistensinya beda. Ketika mengerti kenapanya, latar belakangnya, maka melakukannya lebih konsisten. Karena konsisten, ya saya keat sembuh. Nah konsisten, agak-agak-agak, ya gimana mau sembuh? Mau pakai obat udah lama, gimana mau nggak pakai obat? Kalau kita berbicara, mau menghubungkan antara kesehatan relasi, kesehatan pernikahan, kebahagiaan, dengan kesembuhan. Tapi kalau yang kita kejar, bukan kesembuhan, yang penting saya hidup bahagia, Pak. Nanti dapat bonusnya, kesembuhan. Para bahagia, ya akan pada sembuh sendiri. Tiba-tiba hidupnya mengalir, dan mengalami perubahan. Pertanyaan, ada yang mengatakan bahwa bahasa kasih seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhan masa kecil yang tidak terpenuhi. Sebenarnya bahasa kasih itu lebih berhubungan ke kecenderungan perilaku. Seperti DNA. Jadi, itu setiap orang berbeda-beda. Bukan soal yang tidak terpenuhi. Enggak. Karena itu akan berlangsung terus. Tapi makin dewasa seseorang, dia akan makin bisa menguasai. Tapi tetap itu akan bahasa cintanya itu, nanti ada persentasenya. Yang menjadi bahasa cintanya itu akan menjadi hal yang utama, yang paling membuat dia bahagia. Jadi, misalnya, bahkan sebenarnya itu ini. Kalau perhatikan kalau misalnya sekarang punya anak tiga orang, di tes bahasa cintanya. Malah kita bisa ingat bahwa dari kecil, misalnya anak yang bahasa cintanya itu kebersamaan yang berkualitas. Dari dulu memang dia pengen selalu bersama-sama, bahkan sudah dipenuhi pun, itu menjadi selalu begitu. Anak yang misalnya, anak yang dari kecil, jadi dari kecil sudah dipenuhi. Dari anak umur dua tahun, satu tahun, peluk, dipeluk. Dia minta dipeluk. Sampai sekarang SMP, SMA pun pulang kuliah, dipeluk. Padahal dari kecil sudah dipenuhi. Jadi, bukannya dari kecil tidak terpenuhi. Enggak. Kalau saya kan belajar begini, kan dari anak saya masih kecil-kecil. Saya anak umur lima tahun, semuanya tes hidup jari. Nah, anak mulai sepuluh tahun, mulai kecenggungan perilaku. Lalu MBTI, personaliti, anak 17 tahun. Saya belajar, kayak misalnya, temeramen dasar, sanggungin pragmatik, maka pacaran pun sudah belajar. Maka benar-benar, dari kecil kita sudah amatin. Si anak paling kecil, misalnya anak saya paling, yang pasti bungsu. Itu benar-benar kebutuhan kebersamaan apa, sentuhan fisik, menjadi bahasa utamanya. Dari kecil, dia dengan senang dipeluk, minta dipeluk, dan dipenuhi, sampai sekarang, sudah 26 tahun, juga masih dipeluk. Karena kita tahu, itu bahasa cintanya. Berbeda dengan luka batin. Luka batin itu, misalnya ada orang senang punya masalah perilaku, lalu misalnya ke pusinta, digali akar masalah, atau misalnya enggak ke pusinta, ya dalam pendidikan Tuhan, lalu muncul pewahyuan, yang menangani dapat marifat, ini waktu kecilnya, mengenami penolakan, maka sekarang berperilaku demikian. Itu adalah, mengatas pada masalah perilaku. Sekarang ada masalah perilaku, akarnya adalah pada masa kecil, ada luka hati, karena sebuah kebutuhan yang tidak dipenuhi. Jadi berbeda topik, berbeda konsep. Bahasa kasih adalah apa yang membuat seseorang merasa dicintai, dan membuat dia bahagia. Orang beda-beda. Dari kecil, memang kebutuhannya malah dipenuhi, tapi memang itu menjadi bahasa cintanya. Itu kan hasil penelitian dari Gary Chapman, mengenai love language. Kalau yang Kristen di Alkitab, sudah ada sih bahasa cinta. Bahasa kasih di Alkitab. Lebih banyak jumlahnya. Kalau Gary Chapman menyederhanakannya, kan menjadi lima macam saja. Pertanyaan berikutnya, istri saya cenderung untuk menyimpan sakit hati atau kepahitannya dalam waktu yang lama. Kalau disuruh untuk mengampuni, dia belum bisa, karena dia masih trauma. Bagaimana untuk mengatasi hal ini, supaya istri jangan berlama-lama dalam kepahitannya. tidak ada cara lain kecuali adalah penyadaran. Jadi si istri ini harus sadar. Kalau dia mau dengerin sesi demi sesi, itu paling bagus. Semua sesi dia dengerin, sehingga dia mencapai kesadaran. Karena disuruh itu nggak bisa. Disuruh orang lain itu nggak bisa. Disuruh suaminya, disuruh anaknya, disuruh pendetanya, disuruh ustadznya. Ketika mendengar dan dia mengerti, baru dia menerima diri sendiri, dia menerima orang lain, baru dia bisa mengampuni, dia merasakan pengampunan Tuhan, dia mendapat pelajarannya, kalau nggak, nggak bisa. Dan kasihan sebenarnya, karena orang yang nggak bisa mengampuni itu akan terbawa lukanya. Dan dampaknya itu yang kasihan. Orang nggak bisa mengampuni, kan misalnya, ya kasihan banget, hormonnya kacau, menstruasinya nggak teratur. Selain menstruasinya nggak teratur, kalau men sakit, menopos sebelum waktunya, lalu frigit atau dingin seksual, dingin seksual, suaminya yang kasihan, ada, berlantak mulutnya banyak. Belum lagi, kalau sampai kepahitannya berlebihan, berlarut-larut, skalanya tinggi. Detoxnya dalam tubuh kacau, sistem detox. Sistem detox kacau, alerginya muncul. Alerginya bahkan bisa bertambah. Awalnya cuma alergi kacang, besok tambah lagi alergi udang, besok tambah lagi alergi debu. Ini kasihan ya, orang yang nggak bisa mengampuni itu kasihan. Cuma masalahnya, kalau dia nggak bisa, ya mau kipapain. Karena saya sadar, Bapak sebagai suami sadar, mengampuni itu penting. Tapi kalau dia nggak mau, nggak bisa. Ya paling bisa dilakukan itu, misalnya, kalau istri kebetulan punya kesalahan, maka Bapak mengampuni dia. Sampai dia merasakan indahnya diampuni. Itu akan membantu kesadaran seseorang, bahwa sebenarnya diampuni dan mengampuni itu hal yang indah. Ketika orang merasakan pengampunan, nanti baru dia bisa mengampuni. Nah sekarang kadang, misalnya istri ini belum bisa merasakan pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosanya, atau malah yang lebih cilat lagi, dia nggak sadar kalau dia punya dosa. Karena orang itu punya kesadaran dulu ya, bahwa dia punya dosa, bahwa dia tidak kudus. Bahwa punya kesalahan, mungkin pernah cemburu, pernah curiga, SMA mungkin pernah nyontek, mungkin pernah lihat film porno, dan menganggap itu biasa, ya berarti nggak sadar kalau itu dosa. Harus punya kesadaran bahwa itu dosa, lalu sampai pada pengampunan Tuhan. Ketika dia merasakan pengampunan, dan Tuhan ampuni, padahal dia nggak layak, dia najis, dia kotor, dia jahat, dia dengki, dia iri, kalau dia merasakan pengampunan Tuhan, baru dia bisa mengampuni orang lain. Tapi kalau merasakan pengampunan Tuhan, ini hal yang susah, karena abstrak, bahkan misalnya, apalagi kalau milenial, atau newist movement, atau ateis, dosa itu nggak ada. Salah itu hal yang wajar, nggak usah merasa berdosa, dosa itu nggak ada, dosa ada karena kamu pikir ada. Tentu orang seperti ini tidak pernah akan merasakan pengampunan Tuhan, karena yang menganggap dosa itu nggak ada. Lalu gimana caranya? Ya sudah. Kalau emang nggak percaya Tuhan ada, atau ada, ya berarti agama-agama aja KTP. KTP-nya ada, ada agamanya Kristen atau Islam, atau apapun juga nama agamanya, tapi dia nggak hidup sungguh-sungguh, bahwa emang berarti dalam hidupnya ada Tuhan, ada sorga, ada neraka, ada dosa, ada kudus, ada pengampunan. Itu bagi dia nggak ada. Ya sudah. Ini pun juga susah juga. Kalau misalnya suatu ketika Tuhan izinkan terjadi, atau sedang terjadi, atau pernah terjadi, istri punya kesalahan, maka Bapak ampuni dia. Jangan diungkit-ungkit. Dilupakan. Karena ketika seseorang punya kesalahan dan diampuni, dia merasakan indahnya diampuni. Dia mengerti pemahaman mengenai mengampuni dan diampuni. Nanti baru dia bisa mengampuni orang lain. Orang yang nggak merasakan pengampunan akan susah mengampuni. Oke, ada lagi pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, tak kasih contoh. Istri saya pernah menghilangkan 400 juta. Dan itu ceritanya panjang. Seperti kena gendam. Ketemu orang. Lokatnya Chinese, Cina, Singapura, Malaysia. Tapi ngomongnya bagus banget. Jadi dramanya itu bagus banget. Menurut saya settingannya benar-benar. Hebat. Orang bisa nggak sadar kalau itu settingan. Jadi istri saya pulang dari servis mobil, jalan kaki. Lalu ada satu orang ibu-ibu. Bahasa Indonesia. Lokat Inggris, Singapura. Apakah ada? Dia pakai menyapanya pakai kata shalom. Karena tahu istri saya Tionghoa. Dan mungkin juga orang-orang begitu kan bisa tahu latar belakang. Kalau memang udah diincir. Shalom. Bu, maaf pagi mau tanya di sini panti asuan Immanuel di mana ya? Saya dari Lions Club. Akunya dari Lions Club. Kan Anda tahu ya, Lions Club itu kumpulannya orang-orang kaya yang murah hati, yang suka nolong. Saya mau nyumbang panti asuan Immanuel. Waduh, saya nggak tahu kembali saya. Ngobrol-ngobrol sebentar, nggak lama lagi datang kembali orang lain. Wanita, kenapa sih gini-gini? Oh, ini Immanuel. Oh, saya tahu Immanuel di sana. Si Ibu kedua ini bilang tahu. Tapi saya nggak ada kendaraan. Istri saya kan juga baru pulang taruh mobil di bengkel, terus pulang jalan kaki. Kita nggak jauh. Akhirnya orang kedua ini, sebentar, aku nggak telepon temanku ya. Dia ada mobil. Jadi saya ditahan dalam pembicaraan mereka bertiga. Lalu temannya datang. Ibu kan nggak ada kegiatan apa-apa. Yuk, kita bantu aja Ibu ini. Dia tahu sekalian. Kedua Immanuel. Lalu di jalan itu kepikir, jangan ke panti asuhan dulu. Kita ke bank dulu. Karena saya bawanya dolar. Mau ditukar dulu dolarnya biar nyumbangnya dalam bentuk rupiah. Ke BRI, dicek banknya, uangnya asli. Tapi Ibu-ibunya nggak asli kursinya. Tapi ketahuan bawahnya puluhan ribu dolar. Ratusan ribu dolar. Kalau dihitung-hitung itu sampai kira-kira dalam rupiah bisa 500 juta, tapi dalam dolar. Singapura. Akhirnya terus nggak setuju kursinya, yaudah ke money changer aja, karena kursinya lebih bagus. Nah, itu kan di mobil sambil ngobrol, akhirnya cerita kalau anak-anaknya di Singapura. Yaudah, Bu. Kalau gitu tukar sama Ibu aja. Ngapain ke money changer? Tukar sama Ibu, nanti kursinya ngambil kurs tengah aja. Pokoknya kan di bank segini. Ibu butuh. Ibu nggak usah beli segitu. Saya. Jadi ambil kurs tengahnya. Ibu butuh dolar, kan beli. Kurs beli. Kalau jual, perjual. Saya jual, perjual. Ambil tengahnya sama-sama ngontong. Sepakat. Pulang ke rumah jadinya istri malah. Dengan mereka ini. Ambil buku tabungan. Terus ke BCA, carikan 100 juta. Pentok. Pindah bank lain-lain lagi. 200 juta. Istri udah mulai nggak enak nih. Ada rasa feeling nggak enak. Tapi ya udah nanti aja kalau udah selesai, kita ke kantor Bapak dan seterusnya. Pokoknya singkat ceritanya aja. Ya 400 juta diambil, dikasih orang itu. Istri saya yang namanya dikendam, di toel. Suruh beliin buah, duitnya nggak ditintai di mobil. Ya. Maksudnya Bali buah bawa orang 400 juta. Keluar dari toko buah, ya sudah nggak ada orang ini. Udah ilang. Linglung. Istri saya kayak orang linglung. Lalu pulang ke rumah. Nah, baru telepon saya. Saya pulang rumah. Nah, baru istri saya bisa nangis dan lepas dari pengaruhnya. Begitu saya tahu keadaan seperti itu, secara insting saya, memang saya sadar istri saya korban, bukan pelaku. Biasanya nggak marah. Saya peluk istri saya, tak ajak doa. Malam dia mau cerita nangis lagi, tak ajak peluk lagi, sampai dia nggak nangis, tak ajak doa lagi. Besok paginya mau ceritanya nangis lagi. Namanya orang trauma. Singkat cerita, ya cerita kena hipnotis, kata waktu itu. Kena hipno, kena gendang ini, yang nggak pernah diceritakan kemana-mana. Kalau diceritakan, kan nanti diomongin orang. Ya Pak Jaros, keluarganya kena, waktu punya dosa. Orang kelompok agama itu, kalau diceritain, bukan nyumbang, bukan nolong, malah ngomongin. Jadi kita nggak pernah ngomongin apa, nggak sama siapa-siapa. Menjadi rahasia aja. Singkat cerita, ya mertua waktu itu sakit lutut, mau operasi, istri saya ke Surabaya, biasanya kalau orang tua sakit itu memang kita biasa iuran. Nah istri saya bilang kalau nggak bisa iuran banyak-banyak, duitnya baru dikuras penjahat. Wah mertua sama kakak ipar saya, jadi kakaknya istri sama mamanya istri denger dia begitu nanya. Jadi jarotnya gimana? Mamanya nanya begitu, kakaknya juga nanya sama. Itu jarotnya gimana? Waduh. Ya istri cerita, jarotnya pulang. Saya nangis, dipeluk, ajak doa. Malam mau cerita nangis lagi, peluk, ajak doa lagi. Pokoknya ceritanya itu dipeluk, didoak, peluk, ajak doa peluk, ajak doa. Lalu istri saya itu denger cerita-cerita yang lain, bahwa ada istri orang lain yang suaminya bukan jarot. Ngilangin 10 juta, dimaki-maki. Ngilangin 50 juta, digoblok-goblokin, dipeluk, dipeleng. Nah dia 400 juta, malah dipeluk, dia ajak doa. Dengan kata lain kan, saya bisa ceritakan, ini saya mengampuni istri saya. Nah karena istri saya tidak saya marahi, malah dipeluk, ajak doa, diajari bagaimana cara sembuh dari trauma. Kalau masih pergi, tidak berani sendiri, ya diantar. Jadi istri saya merasa, saya itu sayang banget sama Adilia. Nah karena istri saya merasa sayang banget sama Adilia, sejak peristiwa itu, ini sudah lama ya, 2013. saya nikahkan tahun 90, jadi sampai sekarang sudah 33 tahun. Jadi 2013 itu ya kita menikah di 23 tahun. Berarti kejadian itu sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun terakhir ini, atau boleh katakan sejak peristiwa itu, terutama yang terasa itu ya pas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun habis peristiwa itu, saya betul-betul merasakan istri itu masih makin sayang banget sama saya. Sayang banget sama saya. Sampai saya terjenung loh. Tuhan, cinta memang mahal. 400 juta hilang. Tapi ketika pasangan berbuat dosa atau kesalahan, dan kita mengampuni, itu sebenarnya sebuah peluang loh, untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta banget sama dia. Nah maka disarang saya kepada yang pertanyaannya direct message, jadi yang lain nggak baca pertanyaannya, tapi nulis direct ke saya ini, bahwa istrinya nggak bisa mengampuni, kalau ada kesempatan biarlah istrinya merasakan pengampunan dari Bapak. Karena orang yang merasakan pengampunan itu akan disadarkan mengenai pengampunan. Karena penyadaran itu bisa lewat satu pelajaran, dua pengalaman. Saya belajar, kesembuhan itu begini, begini, begini. Belum butuh. Sampai saya olah nafas, benar loh, gulanya turun. Ternyata bukan cuma gula, begitu saya ditas pembuluh darah, loh pembuluh darahnya warnanya merah. Olah nafas yang kelistrikan jantung, eh jadi kuning. Olah nafas lagi yang inflamasi, eh mendekati hijau. Wah, maka sekarang jadi rajin, setiap pagi pasti olah nafas. Kenapa? Punya pengalaman. Teori, pengalaman teori, pengalaman teori, pengalaman teori. Ada yang orang yang pengalaman dulu, baru lebih yakin, saya nggak tahu istrinya tiba-tiba yang mana, tapi di antara dua itu. Yang pasti nggak bisa kita menyuruh orang berubah juga. Kita berubah, orang lain lihat kita berubah, maka orang itu mendapat teladan perubahan. Jadi ketika kita berubah, bapak berubah, nanti istrinya akan melihat perubahan. Jadi kadang kita hanya melihat satu sisi ya. Istri saya bermasalah, misalnya gitu. Jangan-jangan ketemu istrinya, suami saya terubah, nyuruh saya berubah terus, tapi dia nggak berubah-ubah. Kadang kalau kanseling, selama ini ketemu suaminya terus, ngomong istrinya begini, begini, ketemu saya sama istrinya. Pak, Bu, gimana? Suami gini-gini singkat cerita. Ya itulah, Pak. Suami saya tuh, nganggap saya ini punya masalah, masalah, masalah. Saya tuh nggak ada masalah, Pak. Yang punya masalah itu dia, Pak. Dia tuh nggak bisa terima saya. Dia tuh nganggap dirinya paling benar. Dia nggak bisa terima orang lain. Dia suruh semua orang berubah. Padahal dia tidak pernah berubah. Waduh, kebalik. Lalu cerita. Ini pasti satu bareng satu. Kalau mau adil lagi, tunggu ketemu anaknya. Anaknya nggak gongin bapaknya, nggak gongin ibunya. Nanti keadaan bisa kayak kebalik-balik. Paling aman, paling bagus, sebenarnya emang ya sejelek apapun, suami atau istri, pasangan, yang tidak mau berubah, tidak bisa berubah, tidak berubah sikap, nggak mau mengampuni, atau nggak mau apapun juga, coba. Kita nggak pernah kasih contoh, nggak sama dia. Contoh pengampunan, atau contoh perubahan. Karena kita kan nggak sempurna juga. Kita pasti punya sisi kelemahan. Nah, sisi kelemahan itu kita training. Seperti saya ini tukang ngomong. Kalau ngomong, sudah lupa jam. Tapi saya orangnya nggak bisa nulis. Nggak punya agenda, nggak punya catatan. Sekarang saya jadi menulis buku. Saya nggak punya script writer. Saya tulis sendiri, saya edit sendiri, saya bikin cover buku sendiri, kepercetakan itu nggak udah. Nih filenya, tolong dicetak. Saya berubah. Nah, ketika saya berubah, istri kan mendapat teladan perubahan. Anak mendapat teladan perubahan. Eh, papa bisa berubah. Makanya penting sekali sebenarnya kita melihat kalau ini yang saya harap yang bertanya ini sebenarnya sudah ikut. Bukan dari kelas intensif yang baru mulai, kelas happy marriage. Nah, kita sudah belajar mengenai tentera mendasar. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sebenarnya kita mulai fokus sekarang dari diri saya yang sanguin atau pragmatik, atau melankolik, atau kolerik. Pasti punya sisi kelemahan. Punya proyek. Satu aja. Dari sisi kelemahan itu. Rubah satu. Pasti bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa berubah hanya Tuhan atau setan. Jadi temperamen dasar pun bisa berubah. Walaupun ada psikolog yang mengatakan tidak bisa berubah. Ya, sama. Dokter kan bilang diabetes nggak bisa berubah. Saya sembuh. Buktinya saya sembuh. Psikolog ada yang mengatakan temperamen dasar kita nggak bisa berubah. Nah, buktinya tahun 90 saya masuk Astra dites 90% sanguin, 10% kolerik. Tahun 90. Nah, tahun 90, tahun 2005 saya dites, melankolik saya 30%. Mana ada yang tidak bisa berubah? Menurut saya hanya Tuhan dan setan yang tidak bisa berubah. Nah, sekarang masalahnya siapa dulu yang harus berubah? Ya, menurut saya kita. Kalau kita di sini, ya Anda yang ikut seminar, inilah yang harus berubah. Satu poin aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Satu poin. Anda latih. Anda serius. Anda latih. Satu poin berubah. Sampai nanti istri mendapat telah dan perubahan. Anak mendapat telah dan perubahan. Satu itu nggak harus relevan dengan misalnya soal mengampuni. Mungkin Anda orang yang gampang sekali mengampuni. Tapi Anda tidak teliti. Nggak rapi. Malah sekarang rajin-rajin merapikan barang. Terus konsisten terus. Terus sebulan, dua bulan, istri belum ngeh. Istri mungkin masih curiga. Kenapa nih orang rapi-rapi? Jangan-jangan mau pinjam duit. Jangan-jangan mau membaik-baikin. Jadi ketika kita berubah, itu pasangan curiga. Bukan bersyukur. Bukan memuji. Curiga dulu. Ada seorang suami ikut camp yang namanya pria sejati. Dia nangis-nangis janji sama Tuhan mau berubah. Untuk pulang camp, dia berbuat baik. Dia baik di rumah. Akhirnya istrinya cari mamahnya. Suamiku itu kok hari ini belakangnya ini baik banget, begini-begini. Mamahnya bilang, hati-hati. Lagi-lagi kalau baik itu ada maksudnya. Kalau nanti dia misalnya bilang mau pinjam sertifikat, butuh fotokopinya. Jangan dikasih aslinya. Kamu yang fotokopi. Kasih fotokopinya ke suami. Kalau kamu kasih, udah digadein nanti. Jadi ketika suami berubah, istri itu bukan nyanyi, bersyukur, sujud. Enggak curiga. Yang ngomong sama mamahnya. Mamahnya ngomporin. Hati-hati. Itu kenapa susahnya orang berubah. Kadang orang berubah enggak konsisten. Makanya ketika Anda berubah, lalu tidak diapresiasi. Malah dibilang, tumben berubah, gini gitu. Jangan marah. Sudah berubah, enggak percaya. Sudah. Mulai jujur, enggak dipercaya. Ya udah, mendingan enggak jujur. Sudah. Dia tidak pernah mendapat teladan perubahan. Anak tidak pernah mendapat teladan perubahan. Pasangan tidak pernah mendapat teladan perubahan. Maka perubahan itu sebenarnya demi diri kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri, saya lebih bahagia kalau saya bisa lebih rapi. Sudah. Saya belajar rapi. Saya enggak rapi-rapi banget. Tapi saya makin rapi. Dan cukup rapi sih. Misalnya, kalau Anda pergi sama saya suatu saat, atau kalau enggak, ya enggak usah pergi. Kayak kemarin saya ke Surabaya. Nanti Anda ya spontan aja. Misalnya kan saya kemarin dari Surabaya ke Jombang. Lalu acara pola hidup sehat itu di hotel itu. Jadi saya check out, bawa koper ke aula, ke sahabat itu yang ke Jombang datang jemput. Kalau Anda ketemu saya gitu, traveling, di mana saya udah di tengah jalan traveling, ke Amerika 10 hari, ini hari ke-7, atau bahkan ini hari terakhir, Anda ketemu saya di airport, saya baru pulang dari kota mana aja. Pak, boleh enggak buka kopernya? Anda buka koper saya, kan di sini baju kotor semuanya dong ya. Mungkin Anda bingung mana yang bersih, mana yang kotor. Karena yang bersih pun itu baju saya benikin, lalu saya lipat rapi seperti baju bersih. Tapi koper saya rapi. Kalau kami pergi sekeluarga, saya sama istri, nanti masing-masing kan bawa koper pakainya masing-masing. Tapi hari ke-4 ke-5 gitu, jumlah yang kotor, kita kan udah satu koper. Itu saya yang justru beresin koper, bukan istri. Eh, yang baju kotor terjadi satu aja ya, di satu koper ini. Jadi nanti kita kan pergi ke sana, balik lagi. Hal ini yang baju bersih, kita pakai berdua, saya pakai koper kamu. Atau kadang kita bawa koper gede dan koper kabin. Dari misalnya Philadelphia, kita mau ke kota mana, 2-3 hari, balik lagi, kita bawa satu koper aja. Maka yang ngerapiin koper itu saya. Lalu ke baju-baju yang kotor, tak atur di koper tersendiri. Itu baju kotornya kita rapiin dulu, dirikut rapi. Kayak wajib bersih, kusun di koper. Itu sudah bukan kayak saya 20 tahun yang lalu. Jadi orang itu berubah. Kita bisa berubah. Maka mau lewah dari diri sendiri. Ketika kita berubah, maka istri akan melihat telah dan perubahannya. Istri punya kelemahan, nggak bisa mengampuni. Nah, Anda atau saya punya kelemahan apa? Nggak bisa rapi? Coba aja rapi. Proyek kerapian aja. Jadi ini sebagai tugas proyek kelas ini, ini kan sesi terakhir, ini ada kelas bonus, tapi di sesi terakhir ini, saya beri kasih PR, punya proyek. Proyek perubahan. masing-masing proyek perubahan. Satu poin aja. Anda yang paling susah apa? Bangun pagi. Oke. Punya proyek, bangun pagi. Pokoknya jam 9 ini, petir itu selesai, olah nafas supaya ngantuk, lalu tidur. Nggak biasa bangun pagi, pokoknya jam 5.20 atau 5.30, pasang leker, bangun pagi. Lalu mulai kerjain apa yang bisa dikerjakan pada bangun pagi hari. Mau bersihin kamar, bersihin rumah, mau manasin mobil, mau apapun yang bisa dilakukan. Bikin proyek aja. Nah, itu sampai nanti pasangan atau anak itu ya melihat. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Ngapain berubahnya? Kan ikut kelas happy marriage. Jadi satu proyek perubahan, apa yang Anda mau canangkan. Satu aja dengan banyak-banyak sih. Daftar kelemahan kita kan banyak. Satu saja. Satu aja, tapi konsisten setahun, dua tahun, tiga tahun. Sampai nanti mendapat pengakuan. Kadang-kadang nggak bisa berubah hanya seminggu, malah dicurigai. Minggu kedua mungkin masih dicurigai. Oke, pertanyaan satu lagi. Gimana caranya agar istri tidak mengungkit-ungkit kesalahan suami walau sudah 16 tahun yang lalu? Wadah. Ya, begitu lah. Istri, wanita, kalau ingat di modul, saya nggak tahu nih, ini masalahnya kan kelas gabungan ya. Kalau yang di kelas happy marriage, kita pernah belajar perbedaan pria-wanita. Pria itu masa depan, wanita itu masa lalu. Akhir-akhir itu jadol berupa, wanita itu memorinya banyak. Kalau yang ini baru ikut malam hari ini, nanti saya rencana semua modul berbayar yang pernikahan, saya akan upload di YouTube karena melihat waktu jumlah yang ikut kelas pernikahan tidak terlalu banyak, mungkin saya tidak buka kelas lagi. tapi parenting cukup banyak, sampai 50-an orang, 40-an orang, jalankan pernikahan hanya 12 orang, ditambah dengan 12-an yang kem, bukan seksual, sehingga dikabung menjadi 20-an. Tapi kelas pernikahan tidak banyak, saya tidak berpikir untuk buka kelas baru dari segi efektivitas waktu. Karena itu nanti semua modulnya akan saya post, sehingga nanti kalau misalnya ini ada yang bertanya ini karena tidak ikut sesi sebelumnya, nanti bisa di-we-outgroup dengan mener sesi sebelumnya. Tapi wanita memang kodratnya adalah seperti itu. Itu di modul perbedaan pria wanita 1, 2, 3, 4. Dan kita membahas mengenai pernikahan bahagia, perbedaan pria wanita 4 kali. Ini ada di dalamnya. Supaya tidak mengungkit sekali lagi, kita itu tidak bisa merubah orang baik. Sama dengan sebelumnya. Istrinya tidak bisa mengampuni. Gimana supaya mengampuni? Tidak bisa. Dia punya kesadaran sendiri. Di sini istrinya harus punya kesadaran, dia harus dengar pelajaran. Tapi sekarang gimana apa yang diharapkan, maka memang harusnya namanya module marriage healing. Harusnya suami istri itu hadir. Kalau online susah, saya tidak tahu mana yang hadir, mana yang tidak. Kalau onset memang lebih bagus. Retreat. Kalau saya dulu pemimpin camp itu retreat. Kapal-kapal itu punya 200 orang, 30 orang. 50 orang kita betalin. Gakanggap gak efisien. Maka ketika suami istri hadir, itu ada permainan, ada game, ada juga termasuk untuk, tapi tidak bisa langsung mendadak, bisa berantem. Apa yang kamu harapkan pasanganmu berubah? Tulis. Apa impian pasanganmu melakukan apa? Lalu itu nanti saling dibacakan. Saling tukar. Apa yang tulis tukar, lalu hadapi kenyataan itu. Karena selama ini mungkin tidak pernah mengungkapkan apa yang diinginkan. Atau diinginkan tapi marah. Tapi ada juga yang gak pernah mengungkapkan. Lalu ada sesi bagaimana mengatasi setelah itu saling mengetahui. Tapi itu gak bisa kalau online begini yang lock-in cuma satu pasangannya enggak susah untuk pulih. Namanya pemulihan suami istri itu artinya suami istri hadir. Dari sesi awal berjuang hadir terus emang komitmen itu memang baru salah satu yang belajar yang belajar itulah yang berubah. Jadi sekarang yang belajar yang ikut kelas itulah yang harus berubah. Namanya yang lain gak belajar gak ikut gak sadar gak ngerti bagaimana orang gak ngerti memperubah. Maka Bapak Ibu teman-teman pasti bukan salah tapi tidak sempurna. Pasti punya sesuatu yang pasangannya juga kalau dibikin kelas tersendiri itu juga punya impian Bapak Ibu berubah dalam satu hal. Dan semuanya walaupun dia gak ngomong Bapak Ibu sebenarnya tahu. Atau lagi pasti pernah ngomong. Kan pasti punya kelemahan. Bahkan mungkin selama ini kita saya begini kamu terima apa tidak. Pasangan Anda pernah ngomong apa tentang Anda yang dia pengen berubah. Satu saja. Gak usah banyak-banyak kalau menurut saya. Anda berubah satu poin saja. Dan itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Orang sanguin yang tidak rapi bisa rapi. Ini mungkin saya ada kali 20 tahun terakhir saya tidak kehilangan. Tapi orang sanguin itu perlupa sering ketinggalan sering hilang. Saya ada 20 tahun terakhir. Kalau saya berubah dari tahun 90 sanguinnya 90 persen. Lalu 2005 melankolik saya 30 persen. Melankolik itu teliti rapi tidak kehilangan. Jadi dari tahun kira-kira tahun 2005 sampai sekarang 2023 hampir 18 tahun saya tidak kehilangan barang berharga seperti HP ketinggalan dompet. Kalau ketinggalan berharga tidak berharga tidak diperhatikan. Orang bisa berubah. Saya berubah. Teman-teman juga pasti bisa berubah. Dan perubahan kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa berubah. Itu sebagai penutup dari saya. Terima kasih telah mengikuti program marriage healing atau happy marriage. Dan ini adalah penutupnya sesi terakhirnya secara resminya. Tapi WA Group tidak dibubarkan. Nanti masih akan ada undangan walaupun tidak rutin seperti sekarang ini kemarin selasa saya lalu rebunya Bu Herjanti atau Bu Wisna. Nanti pokoknya ada waktu saya post di grup bahwa minggu depan akan ada kelas. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dan Bu Krishna bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.